Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Rolis Awang Widodo, guru dari SDN Keluarga 1, Taman Sidoarjo. Nah, anak-anak, kalian pernah melihat di rumah kalian ada kursi, ada meja. Nah, kalau kalian lihat benda-benda tersebut, lihat bahannya. Ada yang terbuat dari besi, dari plastik. Nah, kalian perhatikan benda-benda dari sekitar kalian. Di situ, benda-benda tersebut tersusun dari benda-benda yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi tentang pemilihan dan pemanfaatan sifat benda. Baik kan anak, semua benda yang ada di lingkunganmu dapat dikolongkan ke dalam bahan umum penyusun benda. Nah, contohnya ada benda yang terbuat dari karet, ada benda dari logam, kayu, plastik, dan kaca. Baik, anak-anak, kita akan mempelajari benda-benda yang terbuat dari karet. Nah, di sini, setiap benda memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, sifat-sifat benda ini dijadikan dasar untuk pemilihan suatu benda dengan tujuan tertentu. Nah, karet tadi yang saya bilang, karet memiliki sifat yaitu sifat lentur, tidak menyerap air, dan tidak tahan api. Nah, contoh-contoh dari sifat ini dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan. Nah, contohnya untuk apa dari karet? Pemanfaatan karet itu sendiri digunakan untuk pembuatan ban kendaraan bermotor, hak sepatu, dan balon. Nah, anak-anak, kalian tahu kan karet digunakan bahan-bahan tersebut karena mempunyai sifat yang mudah dibentuk dan dapat diregangkan, lentur, dan kenyal. Nah, seandainya ban mobilmu terbuat dari kayu, kamu pasti tidak akan merasa nyaman saat mengendarainya. Nah, anak-anak, itulah tadi bahan karet yang sifat-sifatnya dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan manusia. Nah, kalian tahu kan karet, alam diperoleh dari bahan karet atau lateks yang kemudian diolah menjadi berbentuk benda. Misalnya yaitu ban mobil yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang kedua yaitu logam. Logam memiliki sifat kuat, gedap air, mudah berkarat, penghantar panas, dan keras. Nah, sifat logam ini juga dimanfaatkan manusia. Logam memiliki sifat-sifat yang dapat dimanfaatkan, diantaranya yang bersifat padat, mengkilap, dapat ditempah, dan memiliki titik leleh tinggi sebagai pengantar listrik serta panas dan dapat membentuk paduan logam. Oleh karena itu, pemanfaatan logam dalam kehidupan sehari-hari banyak dan beragam. Nah, benda-benda yang menggunakan logam diantaranya seperti setrika, kabel, rangka mobil, pisau, pagar rumah, dan sebagainya. Itu tadi sifat-sifat logam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia juga. Baik, yang berikutnya adalah kayu anak-anak. Kayu juga memiliki sifat tidak tahan api, mudah lapuk, kuat, dan mudah dibentuk. Nah, sifat kayu ini yang juga dapat dimanfaatkan oleh manusia juga. Kayu dalam kehidupan sehari-hari banyak dimanfaatkan untuk pembuatan meja, kursi, lemari, dan berbagai barang-barang kerajinan yang lainnya. Nah, penggunaan kayu untuk pembuatan barang tersebut karena mudah dibentuk, keras, memberikan tampilan warna alami dan ringan. Nah, itulah kayu. Kalian kan pernah membuat mainan dari kayu, awalnya yang biasa dibuat jadi mainan-mainan dari kayu. Ataupun hiasan dari kayu juga, anak-anak. Baik, bahan yang berikutnya yaitu adalah plastik anak-anak. Plastik di sini memiliki sifat gedap air, ringan, dan tidak tahan api. Nah, plastik untuk saat ini merupakan bahan yang paling banyak digunakan karena sifatnya yang mudah dibentuk. Selain itu, jenis-jenis plastik sangat beragam dengan sifat yang berbeda-beda. Sehingga dapat dibentuk berbagai macam-macam benda, seperti untuk mainan, alat rumah tangga, dan peralatan kantor. Nah, kalian ketahui sendiri, plastik ada yang dibuat untuk tempat makan, nah untuk kursi, untuk meja, lemari, itu semua juga banyak bahan dari plastik. Karena sifatnya yang mudah dibentuk sehingga banyak digemari bahan dari plastik. Nah, anak-anak, bahan selanjutnya yang kita bahas yang terakhir adalah kaca anak-anak. Nah, kaca adalah benda keras dan biasanya bening, sehingga kaca banyak dimanfaatkan untuk cermin, kaca rumah, kaca mobil. Selain itu, sifat kaca terdapat sifat yang merugikan dalam menggunakan kaca ini. Sifat apa ini? Yaitu mudah pecah, sehingga dalam penggunaannya benda-benda yang terbuat dari kaca harus berhati-hati. Nah, itulah tadi anak-anak, materi-materi berkaitan dengan pemilihan dan sifat-sifat benda. Jadi, benda-benda itu memiliki bahan-bahan tersendiri berbeda-beda, nah sifat-sifat itu dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Baik, anak-anak, itulah tadi materi tentang pemilihan dan sifat benda. Baik, kita akan berjumpa lagi pada video pendidikan yang berikutnya. Terima kasih.